Udah capi bikin karakter Kobi, eh pas desain gambarnya jelek, pernah gak ngalamin hal yang kayak gitu? Tenang-tenang, gue juga pernah, bahkan kayaknya cukup sering. Tapi jangan insecure dulu, karena disini, apa ya, kalau desain itu tuh bukan, siapa tuh bukan salahnya kalian, tapi mungkin karena kesalahan waktu diekspor gambarnya. Nah, jadi kita akan coba selidikin gimana cara ekspor di Adobe Illustrator yang benar sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum tahu cara ekspor di Adobe Illustrator, kalian tuh perlu tahu dulu soal resolusi gambar. Jadi kan resolusi gambar itu tuh kayak jumlah piksel ya, dalam satu gambar yang disusun secara horizontal maupun vertical yang akan membutuhkan gambar itu. Kalau kalian lupa tentang piksel, piksel itu ya kayak gini. Nah, Adobe Illustrator ini kan sebenarnya software berbasis vektor, bukan piksel. Tapi, file vektor, apa ya, kalau kalian zoom sampai 100 kali itu, emang hasilnya nggak akan pecah. Tapi lagi, format vektor itu akan berubah. Jadi bitmap, waktu kita ekspor gambarnya dalam bentuk foto, yang kayak format itu PNG atau JPEG. Masih inget kan ya soal bitmap? Lupa? Oke, oke. Jadi, bitmap itu tuh gambar digital yang tersusun dari banyak piksel. Satu piksel mewakili satu warna. Jadi kalau misalkan nih, pikselnya makin banyak, ya makin juga ya, banyak warna dalam satu gambar itu. Makin banyak jumlah pikselnya, juga gambarnya akan makin detail. Jadi bisa dibilang, kalau bagus atau enggaknya sebuah kualitas gambar gitu ya, itu tuh tergantung dari, ya kepadatan atau jumlah banyaknya piksel tadi. Adobe Illustrator tuh punya banyak jenis format penyimpanan di ekspor ujungnya nanti gitu sih gambarnya. Kalau secara default, aplikasi ini bakal nyimpan dokumen dengan format .ai. Itu tuh kayak format default Illustrator-nya. Tapi kalau misalkan, kita juga tuh bisa nyimpan dengan format JPEG, PDF, atau bahkan PNG, dan seterusnya. Dan kalian kalau mau melanjutin desain di saudaranya Adobe Illustrator, alias Adobe Photoshop, kalian tuh bisa pilih format .psd. Jadi nanti, waktu kalian buka file-nya di Photoshop, dia tuh masih kayak RAW gitu. Kalian bisa tetap geser-geser text-nya, layarnya tuh nggak akan nyatuk. Tapi sebelum milih format tadi, kalian tuh harus tahu dulu tujuan dari desain yang mau dibuat. Apakah desain itu emang kalian tuh buat dicetak? Atau di upload di sosmed gitu ya, di IG, dimanapun gitu. Atau yaudah disimpen lagi sebagai kenangan gitu kan. Karena beda tujuan, ya beda juga format penyimpanan file-nya nanti. Nggak usah bingung, langsung kita praktekin. Yang pertama, cara ekspor file Adobe Illustrator ke PDF. Nah ini kan, gue ada nih contoh infografisnya kok bisa ya, yang udah sempat layang. Ini kan masih .ai kalau disave. Gimana caranya kita save PDF? Bisa file save as nih, atau save ctrl s kalau di Windows ya. Ini save as. Nah disini yang save as type ini, kita bisa pilih ada PDF, EPS, dan seterusnya lah. Nah ini kita pengen PDF dulu, terus kita rename. Misalkan, apa ya, tugas satu gitu ya, tugas satu. Save nih. Nanti akan butuh pilihan lagi. Nah, biasanya, kalau emang kalian tujuan akhirnya adalah untuk nge-print, bisa yang ini. High quality print. Tapi kalau misalkan tujuannya emang cuma buat dilihat-lihat doang di HP gitu ya, sebagai panduan atau apapun, bisa yang press quality atau bahkan smallest size. Karena biasanya smallest size pun, kalau di HP doang, di zoom tuh dia nggak akan pecah, tetap bisa baca able lah. Tapi filenya kecil banget. Bisa kayak 10%nya lah filenya gitu. Tapi kalau mau di-print, wajib yang high quality print. Say, kita mau nge-print ya, si infografis ini. High quality print. Udah, langsung aja save PDF. Nanti filenya akan muncul sebagai PDF. Mana nih? Masih loadin. Nah ini emang butuh waktu, buat kayak dia nge-save-nya. Nah, ya kan? Mudah tuh muncul tuh. Sebagai PDF. Nah, gitu. Dan ini udah siap print, nggak akan pecah. Kedua, cara export file jadi PSD, PNG, JPEG, atau TIFF. Ini caranya emang agak beda dari sebelumnya. Kita bukan pake save S, tapi pake export. Jadi nih, ini kan file infografnya lagi. Kita file export. Nah, ini kita lihat yang export S dulu ya. Soalnya biasanya tuh Liru Satur ngasih pilihan. Kita yang kalau di-export S, kita bisa langsung nih. Nah, kan ada beberapa pilihannya tuh. Katakanlah kita pengen yang JPEG nih. JPEG, tugas 1, udah ya, namanya tugas 1, export. Nah, nanti tuh dia ada akan pilihannya lagi. Pengen quality-nya gimana? Gitu, pengen. Nah, ini kan kita kan kemarin sempat belajar ya. Soal PPI. Kalau emang pengen dia high quality banget, di-zoom, nggak akan pecah, pilihnya 300. Tapi again, itu file-nya akan lebih bengkak secara size gitu. Tapi biasanya sih, kalau tim kok bisa, kita yang 72 PPI juga cukup. Kalau emang mau dipublish kayak di sosmed, di Instagram gitu. Ininya boleh lah, kita yang 10 gitu. Tapi kan kadang emang website tuh suka ada beberapa yang maksimum kalian upload thumbnail YouTube 2 MB gitu. Nah, inilah fungsinya. Kalian bisa atur. Misalkan cukup lah, di quality-nya di 5 gitu, biar kita nggak melibisi 2 MB gitu. Nah, ini fleksibilitas untuk itu. atau yang satu lagi yang tadi sempat gue bilang, file export. Nah, export for scene. Biasanya kan tadi, kita tuh sempat belajar ada yang namanya artboard. Misalkan tuh ada banyak file gitu, kita bisa langsung, apa ya, kayak export sekaligus. Dan di sini ada pilihannya nih. Tuh, jpeg, ing, svg, terus PDF, dan seterusnya. Kita juga bisa pilih quality-nya. Gitu, ini bisa diulik-ulik sih. Ya, jadi gitu kan, caranya tuh gampang banget. Tapi, again, apa sih bedanya format-format ini gitu, format yang tadi udah kita bahas. Jadi, kalau salah satu format nih, yang pasti udah gak asing lagi, ya kan? Ini adalah format penyimpanan paling fleksibel. Hasilnya bisa dipakai buat keperluan, kayak sosmed, banner CV, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau yang ini, biasanya tuh kalian pake. Kalau pengen background desain kalian tuh jadi transparan. Jadi kayak sticker gitu, seakan. Backgroundnya transparan, terus kita pengen cuma ada satu gambar misalkan gitu, jadi semacam kayak sticker lah. Dan yang ini, biasanya dipakai untuk desain logo, font, atau grafik. Gitu. Ada lagi format lain, yaitu T-I-F-F. Ini tuh biasanya dipakai buat kebutuhan percetakan yang, oh, kualitas gambarnya tuh tinggi banget. Biasanya ukuran filenya emang disimpan dalam format ini gitu. Dan ya again, filenya besar. Tapi kan, ya biar dipilihnya gak pecah ya. Format lainnya, yang tadi, PSD. Ini dipakai, kalau kalian mau nerusin dari ilustrator, terus pengen edit-edit lagi di Photoshop. Yaudah, save-nya dengan format ini. Sebenernya, cara ekspor kayak tadi tuh, belum ngejamin kalau gambar kalian itu gak akan pecah. Ada beberapa hal yang, apa ya, yang mempengaruhi juga lah. Yang bisa diatur pada awalnya. Yaudah, ini ya, biar gak pusing. Gue akan masuk ke aplikasi. Gue akan coba file new, kayak yang kemarin. Nah, ini ya, new. Tunggu bentar. Nah, biasanya, kalau emang mau dipercatakan itu tuh, kita akan aman, ada yang bilang tuh kayak 3000. Kali 3000 pixel, atau 5000, kali 5000. Kita 3000 deh ya, biar gak terlalu gede. 3000. Nah, ini emang agak mengulang sama yang kemarin. Kalian lihat nih, ada PPI-nya. Kalau emang beneran mau clean, tujuan akhirnya, kita ganti. Dia jadi high. Jadi high, terus misalkan dengan format kayak gini, udah jad create. Nah, tapi kan masalahnya, aduh, kan file kita infografis tuh yang ini, ini tuh ukurannya kecil gitu, tenang. kita kerja di illustrator. Dia tuh kalau digedein, gak akan pecah. Selama, belum di ekspor, jadi kayak jpeg atau png gitu. Selama dia masih .ai, dia tuh masih aman. Nih, ini kan file infografisnya sebelumnya, gue copy. Gue copy semua. Gue pindahin ke sini. Kita tunggu sebentar. Nah, udah aku kopas nih. Ya kan? Dia ukurannya kecil kan? Tapi, ya balik lagi. Kalau dia masih format AI, aman. Kalian tinggal select semua, terus ditahan shift, klik kiri, biar bentuk proporsionalnya tetap dapat. Nah, udah tuh. Mau digede-gedein sampai ini, sekalian nungguin lodi. Mau digede-gedein sampai segede apapun, dia gak akan pecah. Makanya itulah salah satu kelebihan kalau kita ngedesain di illustrator. Jadi kita punya fleksibilitas. Nah, ini kan nanti kalian bisa decide sendiri lah. Ini gue gak decide lagi karena takutnya lama ya. Tapi ada setetan yang mau gue tunjukin juga. Ini kita kesini aja. Kalau misalkan kalian design itu ada outline. Kan kalau kok bisa, kebetulan kita gak ada outline-nya. Tapi kayak yang ini tuh, nah ini, ini bentuknya kayak outline. Yang outline tuh yang kayak gini. Nah, kalau gue bikin kotak, ini dia outline-nya putih, terus dalamnya misalkan gue isi warna biru. Nah, ini biar kalian terbayang. Ini kalau misalkan kita sekarang kecilin. Nah, dia tuh kayak jadi makin tebal kan. Kalau kita gedein, dia kayak tipis. Sedangkan, siapa tau desain kita tuh berupa logo yang gak boleh diganti-ganti dong. Ya kan? Kayak si bentuk atau ketebalan lainnya gitu. Nah, ini kan jadi tebal banget kan. Yang perlu dilakuin adalah edit, preferences, general, nah scale corner sama scale stroke-nya dicantang. Nanti kalau misalkan kita gedein, tuh, dia akan terus fix ukurannya. Nih, kalau gue kecilin banget, ya dia akan mengikuti. Atau kalau kalian pengen sebaliknya, pengen dia fleksibel gitu, yang kayak tadi. Ini kan karena kalau misalkan gue gedein, dia tuh, dia jadi kayak gini kan. Gue uncheck lagi. General, scale corner sama scale stroke, effect-nya oke. Lihat nih. Tuh. Tadi mah kan sampe tebal kan, sekarang tipis. Gitu. Ini penting sih, soalnya kadang suka ada yang miss. Nah, katakanlah ini udah yang kalian resize ya. Sebenarnya kan ini yang gue resize cuman, biar gak terlalu berat. Katakanlah ini udah kalian resize, pengen kalian export sebagai gpeg, biar gak pecah. Sebenarnya ini mengulang lagian tadi. Udah, export, misalkan export S deh. Kita pilih gpeg, nah ini udah ya gpeg-nya tugas 1, export, export. Nah ininya, again, kalau emang pengen sesuai, kayak si canvas-nya kan, nanti kan kita bikin 300 ppi, export juga 300 ppi. Dan ini akan lebih aman untuk, kalau misalkan di print. Gitu. Tapi ya, balik lagi, sesuai kebutuhan. Kalau sosmed, serius deh, 72 pun udah cukup. Udah cukup. Gitu. Biar kalian, gak menemukan harddisk ya. Kayak gitu. Misalkan 300, kualitasnya pengen mentok, 7 bread. Oke. Udah. Dia gak save, nanti udah bisa diakses file jpeg-nya, either di print atau di preview. Gitu. Nah, itu dia tutorial kurang lebihnya export untuk hasil yang terbaik di Adobe, gitu, setelah. Jadi, setelah di export, dengan cara yang benar tadi ya, dan sesuai sama tujuan kita, hasilnya ya, desain kita bisa berfungsi dengan seharusnya gitu. Kalau di print gak pecah, atau di sosmed, tetap kelihatan bagus, tapi file-nya gak gede gitu kan. Sayang aja sih, kalau udah capek-capeh desain, terus hasilnya kan gak sesuai ekspetasi, gitu. Yaudah, kalau gitu, sampai sini dulu, kurang lebih soal AI-nya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. sub indo by broth3rmax